Sebanyak 2.907 pelamar mengikuti seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K Kabupaten Kapuas yang dilaksanakan sejak Rabu lalu. Salah satu peserta yang mendaftar untuk tenaga kesehatan bidan menuturkan sudah melakukan persiapan jauh-jauh hari dengan belajar dan menjawab contoh-contoh soal dengan harapan bisa lulus tes dengan nilai yang baik. Harapan saya mudah-mudahan bisa lulus dengan nilai yang baik. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Komari menjelaskan seleksi akan digelar hingga 4 Desember. Jumlah pelamar berjumlah 2.907 pelamar yang terdiri dari tenaga guru atau pendidik, 1.823 pelamar, kemudian tenaga kesehatan, 924 pelamar, dan tenaga teknis, sebanyak 160 pelamar. Dengan formasi yang tersedia, sesuai yang sudah ditetapkan, yaitu untuk Kabupaten Kapuas, tenaga guru atau pendidik, 1.790, tenaga kesehatan, 310, dan tenaga teknis, 49. Dari 2.907 pelamar, 2.149 diantaranya akan diterima menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dari Kuala Kapuas Kapuas, Ririn Binti melaporkan.